Ya halo balik lagi di SB Project, di video kali ini gue pengen coba ngobrol seputar ini, speaker seputar headphone Nah disini gue pengen coba bahas, sebenernya speaker itu perlu gak sih? Nah, sebenernya headphone itu perlu gak sih? Nah, itu dia Setiap orang pasti memiliki kemampuan yang berbeda terhadap sebuah produk ya Lebih tepatnya kemampuan dompet untuk membeli sebuah hardware khususnya Nah disini kebetulan gue punya beberapa hardware seperti headphone dan gue punya beberapa monitor speaker referensi atau monitor referensi Nah, gue beberapa minggu atau 2 bulan terakhir ini memiliki masalah pendengaran Entah kuping gue yang bertambah hebat atau kuping gue yang bertambah kacau untuk mendengar suara khususnya ya frekuensi-frekuensi lah Oke, kurang enak posisi dulu ya, geser dulu By the way, video ini gak gue edit, jadi gue pengen lepas aja tanpa editan Dan disini tidak ada script, jadi ceplos-ceplos unscript ya Nah, kendalanya itu adalah gue bisa mendengar suara yang lumayan detail ya Dari pantulan dari sumber yang lain Khususnya suara pantulan kipas Eh, 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 no? Yang belakang ada kipas yang gak gagonya lain Dan kipas di atas, gue punya hexose ada tiga karena gue perokok Ruangan ini jadinya tidak bisa pasang AC karena gue perokok Dan kalau misalnya tidak dipasang hexose, itu bisa mata pedes coy Gara-gara asap rokok Dan masalah yang itu muncul Gue bisa mendengar ya Tadi suara pantulan itu ke telinga gue Yang mengakibatkan ketika gue mendengar speaker monitor gue Gue jadi tidak fokus Nah, itu dia masalahnya Sebenernya dari dulu emang gak fokus gue kalau pakai speaker Makanya gue lebih sering pakai headphone Dan kebetulan juga pada saat gue beneran membeli audio monitor Pertama kali yang gue beli itu adalah headphone ya Kebetulan masih ada headphone-nya di belakang Behringer HP M1000 Sampai sekarang masih gue pertahankan karena itu untuk jadi bukti bahwa gue Pernah menggunakan itu dan itu adalah salah satu headphone pertama gue Pada saat gue mampu membeli headphone Nah, gue merasa ada beberapa poin penting yang harus gue kasih tau untuk teman-teman Mungkin ada teman-teman yang bingung Mending mana sih beli headphone atau beli speaker Nah, disini gue pengen coba banyak berbicara Sambil seruput santai Oke Jadi Sebenernya keduanya itu saling melengkapi ya Saling Bisa Ngeklopin lah Antara headphone dan speaker Tapi Itu semua balik lagi ke kebutuhan teman-teman Apakah teman-teman membutuhkan keduanya Kalau gue disini secara pribadi gue perlu keduanya Dan untuk Masalah tadi ketika gue sudah bisa mendengar suara pantulan Suara pantulan dari suara lain yang masuk ke telinga gue Gue merasa ketika gue menggunakan speaker Gue tidak bisa fokus terhadap monitoring gue Yang mengakibatkan gue agak sedikit fusing Efek somethingnya agak sedikit fusing kepala gue ketika gue Mixing pakai speaker dengan durasi yang agak lama Misalkan satu jam ya depan speaker Dalam kondisi aktif dan gue fokus untuk monitoring itu gue udah mulai sedikit pusing Beda kalau pakai headphone gue masih bisa bertahan satu setengah jam Bahkan dua jam tanpa berhenti ya Nah Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang pertama Seperti yang dulu gue pernah bilang Bahwa faktor ruangan itu Mempengaruhi banget ya Terhadap frekuensi yang akan dikeluarkan dari speaker monitor Nah jadi jangan berharap apabila teman-teman beli speaker yang mahal Akan mendapatkan pengalaman monitoring yang bagus Jangan harap itu Karena ketika teman-teman tidak mampu untuk mentreatment ruangan teman-teman Maka frekuensi yang dikeluarkan speaker itu akan sedikit berantakan Solusinya apa? Yang pertama mentreatment dan yang kedua itu mengkalibrasi speaker teman-teman Agar teman-teman speakernya itu bisa menjadi speaker referensi yang tepat Oke Banyak sekali speaker di pasaran yang di luar sana yang menyediakan fitur ABC Dia menyediakan fitur DSP ya Ataupun ada yang udah complete paketnya sama mikrofon RTA Untuk mengkalibrasi speakernya Itu banyak banget Tapi kan balik lagi nanti ke ruangan Apakah ruangannya ada di treatment atau belum? Kalau misalkan belum di treatment kayak gue Cuma dipasang busa Dan busa ini kan menyerap frekuensi high Dan ini kurang efisien banget Kalau misalkan teman-teman pakai busa ini Untuk mentreatment ruangan Jangan harap ini bisa membuat monitoring teman-teman baik Karena nanti akan jadinya berantakan Apalagi kasusnya seperti gue sekarang Gue sudah bisa mendengar frekuensi dari pantulan-pantulan yang lain Yang mengakibatkan ketika gue duduk disini Depan speaker Di posisi segitiga sama sisi Itu gue merasakan sedikit pusing Ketika gue pakai speaker Agak lama Ya solusinya gimana ketika gue pakai speaker gak bisa Padahal gue udah beli speaker yang mahal-mahal Ya solusinya gue pakai headphone Dan gue punya salah satu headphone favorit Versi gue Dan itu menurut gue headphone yang bener-bener dari dulu sampai sekarang Menemani gue dari gue belum bisa Apa-apa sampai gue bisa menghasilkan uang dari headphone tersebut Yaitu headphone Samsung SR850 Itu adalah headphone yang menurut gue bener-bener enak Versi gue Jadi selera orang itu beda-beda Gue dulu sering mixing Dulu ya Sekarang udah jarang Karena sekarang udah fokus sama kerjaan sendiri Dan ada beberapa kerjaan yang mau gue handle baru gue kerjain Kalau dulu ya kerjaan ada juga Langsung gue garap Kalau sekarang gue bener-bener pilih-pilih orangnya Dari headphone tersebut gue bisa menghasilkan banyak sekali income Karena jarang sekali ada revision yang bikin gue BT juga Karena revision itu membuat BT juga sebenernya Nah Poin pentingnya itu adalah ketika teman-teman memilih Pilih speaker atau headphone Kalau gue pribadi akan memilih headphone Karena apa? Karena ketika teman-teman pake headphone Di kuping kiri-kanan itu Yang namanya ekwasi di ruangan itu hilang Dampaknya apa? Teman-teman gak peduli ruangan teman-teman di treatment apa? Enggak Teman-teman gak peduli sama kondisi sekitar ruangan Placement-nya seperti apa Penempatan seperti apa Karena itu tidak akan mempengaruhi monitoring teman-teman Itu dia Tidak mempengaruhi Lantas apa yang mempengaruhi headphone? Nantinya Yang pertama Jenis headphone teman-teman Apakah teman-teman menggunakan headphone Close-back atau open-back? Nah Kalau Samsung SR850 yang gue gunakan adalah headphone yang Semi-open-back Jadi dia masih bisa menangkap bocoran Tapi tetap Focorannya itu tetap fokus ke telinga Karena yang gak ada ekwasi Dia tidak melalui ruangan Langsung ke telinga Langsung di samping telinga itu Kalau pakai speaker kan dia melalui Pantulan-pantulan dulu kan Lalu baru masuk ke telinga Nah itu dia yang jadi masalah Makanya kalau misalkan Ruangan gue udah treatmentnya Mungkin gue lebih pilih speaker Karena lebih enak monitoringnya Gak terlalu capek Bisa untuk jangka panjang Dan kalau pakai headphone kan Kelaman juga agak panas Scooping agak sedikit keteken Capek gitu ya Jadi pendengaran teman-teman Makin lama bisa semakin menurun Untuk tingkat Apa ya Keditalannya Nah Oke Sorry cepat-cepat ya Karena video ini tidak diedit Jadi solusi gue sih Buat teman-teman yang Yang khususnya pengen coba Beli speaker Coba deh Piker lagi Apakah Ketika teman-teman membeli speaker Dengan gimmick Speaker flat Apakah nantinya Akan mendapatkan pengalaman beda Menurut gue sih enggak Karena Kalau misalkan ruangan yang belum ditreatment Ya bahaya juga Malah pusing kayak gue Ya mau enggak mau Ya pakai speaker Ada dipasang Jebret Lalu untuk final mix Maksudnya untuk Monitoring akhir Untuk ngecek terakhir Apakah udah enak Apa belum Nah seperti itu Kalau gue Jadi speaker itu disini Tetap-tetap gue pakai Ya Tetap gue pakai Ada speaker Yamaha HS Ada speaker LG Tetap gue pakai Untuk final mix Jadi untuk Selesai gue kerja Gue ngecek disana Untuk proses Gue tetap pakai headphone Karena Gue merasa Lebih Dapat Untuk Monitoringnya Nah itu dia Jadi Menurut gue Kalau misalkan teman-teman Memutuskan untuk Membeli monitoring Atau audio monitor Yang dengan gimmick Flat Apabila ruangan teman-teman Belum ditreatment Saran gue beli aja headphone Nah itu Setelah teman-teman Beli headphone Apapun itu headphone-nya Karena semua headphone itu Bagus Gue disini Tidak akan menjelekan produk Karena Semua headphone itu Bagus Tergantung bagaimana Cara teman-teman Merespon Dari frekuensi Yang dikeluarkan oleh Si headphone Apakah teman-teman Bisa terbiasa Ataupun cocok Dengan frekuensi Yang dikeluarkan dari Si headphone ini Atau enggak Kalau misalkan Teman-teman gak cocok Ya cari brand lain Gampangnya sih gini Kalau misalkan Teman-teman Pengen beli headphone Coba deh Cobain satu persatu Dari headphone tersebut Kalau misalkan Teman-teman itu Punya Pinjeman Dari teman lain Untuk dipinjem Untuk dicoba Kalau gue kan Ya kalau misalkan Gue penasaran Pasti gue beli Tapi karena gue Sudah klop banget Sama Samsung SR850 Makanya gue beli Beberapa unit Waktu itu Dan gue Taruh di beberapa Tempat Untuk kerja Gue juga Jadinya Sampai sekarang Gue tetap bertahan Di Samsung SR850 Untuk Kesaharian gue Dalam mengolah Audio Nah itu dia Jadinya Gue tetap Menyarankan Teman-teman Untuk menggunakan Headphone Apabila teman-teman Memiliki ruangan Yang belum ditreatment Dan apabila Teman-teman Memiliki ruangan Yang sudah ditreatment Saran gue Beli aja Speakernya Karena kan Biaya Treatment ruangan Itu kan Mahal Gak cukup 10-20 juta Teman gue aja Treatment ruangan Itu kurang lebih 3x4 Habis download Sekitar 100 juta Lebih Untuk noise proofing Dan acoustic treatment Itu 100 juta Lebih Apalagi Kalau misalkan Buat yang Lebih besar ruangannya Akan butuh Lebih banyak Biaya Nantinya Makanya Masalah treatment Ruangan itu Jangan dianggap Sepele Karena biayanya Amat sangat mahal Dampaknya apa Kalau misalkan Terlalu banyak Luar biaya Ya jebol duluan Duit coy Makanya Solusi gue Untuk teman-teman Ya beli aja dulu Headphone Kalau misalkan Dirasa udah cukup Dan mampu Untuk treatment ruangan Ya udah Treatment aja ruangannya Biar bisa pakai speaker Untuk keseharian Nah masalah Masalah selera itu Ya tetap Balik lagi ke selera ya Itu gak bisa dipaksain Banyak orang memiliki Argumen tersendiri Terhadap Lebih pilih mana Antara speaker dan headphone Ada yang lebih pro ke headphone Ada yang lebih pro ke speaker Semua itu nanti Balik lagi Ke kebiasaan teman-teman Dalam mengolah Data audio Karena kalau kita bicara Audio itu adalah Suatu yang Agak sedikit Ambigu ya Menurut gue ya Agak sulit Untuk dijelaskan Jadi semuanya itu Akan balik lagi Nantinya ke selera Masing-masing Bukan Selera mereka Tapi Ya jadilah Selera teman-teman sendiri Oke Kayaknya sampai sini aja Untuk sharingnya Jadi Semoga nanti Teman-teman Ketika membeli Headphone Atau speaker Teman-teman bisa Pilih Mana yang cocok Untuk teman-teman Ya tetap aja Keduanya itu Nanti akan balik lagi Ke kebiasaan Apabila teman-teman Belum terbiasa Dengan apa yang Teman-teman punya Itu akan susah juga Nanti untuk monitoring Oke Kayaknya video Sampai sini aja dulu Sorry banget Kalau berantakan Sorry banget Kalau banyak Miss Karena ini Non-script Ya Thank you for watching This video Nyaris nyebut Streaming Karena abis streaming Sebelumnya SB Project Ciao Sampai jumpa